Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat Sam's Channel Sahabat belajar kita semuanya Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal untuk bahasa Indonesia Kelas 6 pada bab 3 Tingkat sekolah dasar atau madrasa ibtidakia Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya Sehingga prestasi kalian semakin meningkat Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Baik langsung saja kita mulai dari soal yang pertama Jika opini hanyalah pendapat dan belum tentu kebenarannya Maka fakta sudah pasti semua Pasti sesuai ya Pasti sesuai dengan A. Suasana B. Cuaca C. Kenyataan D. Pikiran Ya anak-anak semuanya disini Kalau opini memanglah pendapat dan belum tentu kebenarannya Tapi kalau fakta itu sudah pasti sesuai dengan kenyataan Karena apa fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada Atau dapat dibuktikan kebenarannya Jadi soal nomor satu jawabannya adalah C. Bahwa fakta itu sudah pasti sesuai dengan kenyataan Selanjutnya soal nomor dua Contoh kalimat fakta adalah Ya anak-anak semuanya disini kalimat fakta Berarti kalimat yang sudah pasti sesuai dengan kenyataan Kita lihat disini anak-anak ya A. Candi Borobudur termasuk situs warisan dunia yang berasal dari Indonesia Lah ini fakta anak-anak ya Karena memang Candi Borobudur itu warisan dunia yang berasal dari Indonesia Bukan dari negara lain Kemudian anak-anak semuanya Yang B seharusnya Ada kalimat seharusnya Seharusnya pengelola Candi Borobudur menempatkan banyak tempat sampah Agar pengunjung tertib membuang sampah Ya anak-anak semuanya disini Karena ada kata seharusnya maka ini hanyalah opini Atau pendapat Nah seperti itu maka ini bukan jawaban Kemudian C. Pergi ke Candi Borobudur sebaiknya Ada kata sebaiknya berarti ini Opini atau pendapat Kemudian D. Sayang sekali Lah ini Sayang sekali banyak kepala patung yang hilang di Candi Borobudur Lah ini ada kata sayang sekali Berarti ini merupakan opini atau pendapat Jadi disini yang merupakan kalimat fakta adalah yang Yang A. Bahwa Candi Borobudur termasuk situs warisan dunia yang berasal dari Indonesia Jadi jelas sekali jawabannya adalah A anak-anak semuanya Baik berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas Untuk soal nomor 3 Dan nomor 4 anak-anak ya Contoh kalimat opini adalah A. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter Nah ini adalah fakta anak-anak Karena memang Komodo itu merupakan kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjangnya 2-3 meter Kemudian B. Taman Nasional Komodo berada di Pulau Komodo Flores Nah ini merupakan fakta juga Karena Taman Nasional Komodo memang berada di Pulau Komodo atau Flores Jadi ini fakta bukan opini Yang kita cari adalah kalimat opini Selanjutnya yang C. Perjalanan menuju Taman Nasional Komodo sangat melelahkan Nah ini adalah opini anak-anak Karena apa? Karena tidak semua orang ketika menuju Taman Nasional itu terasa sangat melelahkan Ini hanya pendapat atau opini orang yang menyampaikan Nah ini Jadi ini merupakan opini Kemudian yang D. Komodo memiliki sekitar 60 gigi yang bergerigi tajam dengan panjang kurang lebih 2,5 atau 2,5 cm Nah ini juga fakta Karena memang komodo itu memiliki sekitar 60 gigi yang bergerigi tajam dengan panjang kurang lebih 2,5 cm Jadi disini anak-anak semuanya Jadi disini fakta ya Disini yang merupakan opini adalah yang C Karena opini dari yang menyampaikan ini Menurutnya perjalanan menuju Taman Nasional Komodo itu sangat melelahkan Baik berikutnya soal nomor 4 Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas dulu Soal nomor 4 Oke Aldu Tolong ambilkan brosur museum di atas meja Pinta ayah Bentuk kalimat tidak langsung untuk kalimat di atas adalah Ya anak-anak semuanya Kita lihat disini Kalimat tidak langsung itu merupakan kalimat langsung yang dirubah menjadi sebuah kalimat berita Jadi kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita Mari kita lihat disini Kalau kalimat langsungnya Aldu tolong ambilkan brosur museum di atas meja Pinta ayah Kita lihat disini ya Ayah mengatakan agar Aldu membeli brosur museum Nah disini ambilkan kan Tapi disini membeli berarti ini salah anak-anak ya Nah ini membeli salah jadi Kemudian yang B Aldu meminta ayah untuk mengambilkan brosur museum Nah ini kayaknya ini yang benar anak-anak ya Karena disitu Aldu Oh kebalik anak-anak ya Karena yang meminta bukan Aldu tapi ayahnya Tapi ini Aldu minta ayah Berarti ini salah anak-anak ya Kemudian yang C Ayah meminta Aldu untuk mengambilkan brosur museum di meja Nah ini yang benar Karena yang meminta adalah ayah bukan Aldu Dan meminta Aldu untuk mengembali mengambilkan brosur museum di meja Kemudian Yang D Ayah meminta Aldu untuk menaruh brosur lah Ini jelas salah anak-anak ya Karena Aldu disuruh mengambilkan disini menaruh Berarti ini salah Jadi yang benar memang yang C ya Anak-anak bahwa kalimat langsung ini dirubah menjadi kalimat tidak langsung Menjadi ayah meminta Aldu untuk mengambilkan brosur museum di meja Selanjutnya anak-anak semuanya Soal nomor 5 Teks laporan hasil pengamatan memuat informasi yang disajikan harus sesuai dengan titik-titik yang didapatkan dari hasil penelitian A. Opini B. Fakta C. Pendapat D. Argumentasi Ya anak-anak semuanya Teks laporan hasil pengamatan Itu memuat informasi yang disajikan itu harus sesuai dengan fakta Ya harus sesuai dengan kenyataan atau fakta yang didapatkan dari hasil penelitian Jadi jawabannya adalah B. Anak-anak semuanya Baik berikutnya anak-anak semuanya Kita scroll ke atas untuk soal nomor 6 Anak-anak ya Soal nomor 6 Teks laporan pengamatan harus disajikan dengan menggunakan bahasa yang jelas Mudah dibahami dan tidak berbelit-belit Hal ini dilakukan untuk menghindari A. Kesalahpahaman pembaca B. Kemarahan pembaca C. Kesedihan pembaca Dan D. Kekesalahan pembaca Ya anak-anak semuanya Teks laporan pengamatan itu memang harus disajikan dengan menggunakan bahasa yang jelas Mudah dipahami Gampang dipahami Dan tidak berbelit-belit Ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca Anak-anak ya Jadi jawabannya adalah A Baik berikutnya anak-anak semuanya Kita scroll ke atas untuk soal nomor 7 Ya soal nomor 7 Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan yang spesifik kering di Pulau Jawa Terdiri atas tipe vegetasi savana Hutan mengruf Hutan musim Hutan pantai Hutan pegunungan bawah Hutan rawa Dan hutan yang selalu hijau sepanjang tahun Teks tersebut merupakan bagian dari teks laporan hasil A. Percobaan B. Pendengaran C. Pengamatan D. Pendataan Ya anak-anak semuanya disitu sudah terlihat bahwa Itu merupakan teks laporan hasil pengamatan Pengamatan seseorang ke Taman Nasional Baluran Sehingga jelas sekali jawabannya adalah C anak-anak semuanya Berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 8 Ini ada sebuah grafik anak-anak ya Kita lihat disini Jumlah pengunjung museum sangiran pada bulan Juni 2022 adalah A. 11.879 orang B. 6.264 orang C. 1.281 orang Dan D. 4.371 orang Ya anak-anak semuanya kita lihat disini pada bulan Juni 2022 Pada bulan Juni kita lihat disini bulan Juni ini anak-anak ya Bulan Juni ini Bulan Juni Nah ini ada berapa ini keterangannya 1.281 orang Jadi jawabannya adalah C ya anak-anak ya Oke Baik berikutnya anak-anak semuanya Kita scroll ke atas untuk soal nomor 9 Soal nomor 9 Ya kalimat pertama anak-anak semuanya Nah transportasi kereta api mempunyai keunggulan Dibandingkan dengan transportasi daratan Darat yang lain anak-anak ya Kemudian Baik Ya saya ulangi lagi Transportasi kereta api mempunyai keunggulan dibandingkan dengan transportasi darat yang lain Keunggulan itu antara lain hemat energi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan relatif lebih kecil 3. Selain itu kereta api merupakan sarana angkutan yang lebih ekonomis bagi penimpang maupun barang untuk jarak jauh Hal ini diungkapkan oleh kepala PT KAI dalam harian Ibu Kota Senin 2 Oktober 2023 Kalimat yang berisi fakta atau kenyataan terdapat pada kalimat A pertama B ketiga C kedua D keempat Ya anak-anak semuanya kita lihat disini Dari kalimat pertama kalimat kedua dan kalimat tiga itu adalah opini atau pendapat dari kepala PT KAI Ya hal ini diungkapkan oleh kepala PT KAI dalam harian Ibu Kota Jadi kalimat satu dua dan tiga ini semuanya opini Kecuali nomor empat ini adalah fakta Karena apa? Fakta itu kenyataan kebenaran disitu Jelas sekali kalau kepala PT KAI dalam harian Ibu Kota itu menyatakan seperti ini Senin 2 Oktober 2023 Lah ini menanyakan fakta Oh menanyakan menyatakan fakta anak-anak ya Jadi jawabannya adalah D anak-anak semuanya Selanjutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal ini Perhatikan grafik nilai ulangan Bahasa Indonesia kelas 6 berikut ini Untuk soal nomor 10 sampai 12 Ya untuk soal nomor 10 sampai 12 memakai diagram ini Oke kita lihat anak-anak semuanya Disini nilai ulangan Bahasa Indonesia siswa kelas 6 Disini jumlah siswanya Kemudian disini nilainya anak-anak ya Kita lihat disini soal nomor 10 Grafik di atas termasuk grafik dalam bentuk A lingkaran B tabung C batang D garis Ya anak-anak semuanya Bisa kita lihat disini anak-anak semuanya Bahwa diagram ini Grafik ini ya Grafik di atas ini merupakan Bentuknya adalah diagram batang ya Berbentuk batang Jadi jawabannya adalah C anak-anak semuanya Berikutnya anak-anak semuanya Kita scroll ke atas untuk soal nomor 11 Oke Banyak siswa yang memperoleh nilai 8 Yang memperoleh nilai 8 kita lihat disini Ada berapa ini 9 anak-anak ya Jadi jawabannya adalah D anak-anak semuanya Selanjutnya untuk soal nomor 12 Siswa yang berhasil memperoleh nilai 10 Sebanyak Kita lihat disini yang memperoleh nilai 10 Ternyata Kita lihat disini Oh 2 Ternyata yang dapat nilai 10 Hanya ada 2 siswa Sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya Selanjutnya kita ke soal nomor 13 Ya Keanu bertanya Apakah Tofa ada di kamar? Ya Apabila kalimat langsung diatas diubah menjadi kalimat tidak langsung Ya Maka bunyinya adalah Ya Kalimat tidak langsung itu merupakan perubahan dari kalimat langsung Menjadi sebuah kalimat berita anak-anak ya Kita lihat A Keanu menanyakan Kalau Tofa ada di kamar Nah kemudian B Keanu bertanya apabila Tofa ada di kamar C Keanu Menanyakan apakah Tofa ada di kamar Kemudian D Keanu bertanya bahwa Tofa ada di kamar Nah anak-anak semuanya Kita lihat disini Bahwa Kalimat Tidak langsung yang tepat Yaitu yang C Bahwa Keanu itu menanyakan Apakah Tofa itu ada di kamar Nah itu ya anak-anak ya Jadi jawabannya adalah C Nah itu Disini yang Menjadi salah Karena disini ada kalau Kemudian disini Menjadi apabila Menjadi salah anak-anak ya Kemudian disini Keanu bertanya bahwa Tofa ada di kamar Ini sudah menjelaskan bahwa Tofa ada di kamar Maka ini membuatkan kalimat ini Salah Jadi yang jelas ini Berikutnya anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal Nomor 14 Ya anak-anak semuanya Taman Safari Indonesia Yang berlokasi di Cisasul Ruwa Bogor Merupakan tempat pemeliharaan Dan perlindungan bagi hewan Taman ini menyerupai Hutan dan habitat asli Hewan-hewan tersebut Hewan-hewan disana juga dibiarkan untuk berkeliaran Sebagaimana kehidupan asli mereka di habitatnya Saat ini jumlah hewan di Taman Safari Indonesia Sekitar 2500 ekor yang terbagi menjadi 271 spesies Para pengunjung dapat melihat secara langsung Aktivitas hewan-hewan disana Akan tetapi harus menggunakan mobil atau bus Lokasi pengamatan di atas adalah A. Kebun binatang di Bogor B. Hutan di Cisarua Jawa Barat C. Indonesia D. Taman Safari Indonesia di Cisarua Bogor Ya anak-anak semuanya Disini sangat jelas sekali bahwa Lokasi pengamatan di atas Itu adalah Taman Safari Indonesia Yang berlokasi di Cisarua Bogor Jadi jelas sekali jawabannya adalah D. Anak-anak semuanya Baik berikutnya anak-anak semuanya Kita scroll ke atas untuk soal nomor 15 Oke Berikut adalah sifat teks laporan hasil pengamatan Kecuali Berarti yang bukan ya Ya anak-anak semuanya Sifat teks laporan hasil pengamatan Yang pertama itu objektif Iya Kalau subjektif itu tidak Kemudian C itu informatif Iya Kemudian faktual atau fakta Atau sesuai realitas itu Iya Disini berarti yang bukan Merupakan sifat teks laporan hasil pengamatan Adalah yang Yang B ya anak-anak semuanya Baik anak-anak semuanya Cukup sekian dulu ya Pembahasan untuk soal Asesemen Bab 3 Kelas 6 Mata pelajaran Bahasa Indonesia Untuk tingkat sekolah dasar Atau matrasa ibtidaya Semoga video ini Bermanfaat buat kalian semuanya Sehingga prestasi kalian semakin meningkat Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh